Alhamdulillah rumah hasilnya yang di Jakarta lejanyi, jadi insya Allah nanti hari satu ini aku bakal ada syukuran bahwa dan memundang semua teman-teman yang main-main, jadi tiga bulan lagi itu main sepuluh bakalan jadinya Akhirnya itu adalah suatu hal yang namun Siti yang langsung kemarin dan masih menjadi pelayanan gitu ya? Ya Alhamdulillah maksudnya, nah nyata itu kan dari rumah pertama aku ya yang sudah 18 tahun dan ada 7 tahun lagi, akhirnya aku renovasi, aku nanti bagus, begitu ya Setelah kenanti yang lama akhirnya menemui di sebuah open house dan bisa ada yang siku lalu Faro, kalau boleh kacang-kacang boleh dibuka gak? Oh, ganteng banget sih Ganteng ganteng kalau buka Waduh Boleh dibuka gak? Bisa gendel aja Bentar aja Boleh nanti ya Ya, oke Faro, tapi ini adalah memang syukur orang tua juga, sebegitu kamu remisah, ya menyimpulkan, ucapkan, ucapkan, itu kan, 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 itu kan Ganteng gak lama gitu, pikir prosesnya, ada gak sih kayak cerita-cerita dibalui proses yang lebih Yalah, jadi rumah itu sangat-sangat berkesan berat itu, karena itu adalah pencapaian pertama aku, pada saat aku rumah aku kelasnya, dan pada saat itu, bukan waktu yang mudah ya, karena ketika aku kelasnya kan, ya mungkin Mungkin orang-orang gak tau bapak-bapak bisa ikut pasal kelas 2 SMA Dan pada saat itu aku gak punya tempat tinggal sama papa Jadi waktu itu papa mulai lagi dari polong dan kegugulan aku setelah ini kan Jadi kita waktu itu sempat keliling, kita gak punya tempat tinggal Dan waktu itu salah satu doa dan cita-cita papa Mungkin bisa membunuh ke rumah buat kita berdiga Cuman ya mungkin kita punya jalan sendiri Karena pada saat itu papa lagi struggling Mulai lagi dari polong dan juga aku dapet tawaran suki Dapet tawaran sinetron, dapet tawaran make film Dan siapa sangka malah setahun kemudian Dan sukinya lewat aku dan malah aku yang bisa memiliki rumah Yang sekarang aku tinggalin Jadi tadinya rumah yang dijadakan saya itu Papa yang ngedpein, Papa yang membeli Cuman karena orang itu banyak hambatan, banyak cobaan Akhirnya ya ternyata dari aku dicapai Tempat di-design juga gak sih aku menyerahkan dari desainer rumah sendiri Ikut terjun langsung juga, gimana karena? Kebetulan semua aku ikut langsung di aku sama papa Ikut dalam proses, apa namanya? Desainnya, menurut barangnya, sampai terakhir Apa namanya? Segala proses dari budgeting sampai udah jadi Ampe finishing, bahkan sekarang Di si furniture aja aku sendiri gitu Jadi aku yang selama-selama waktu aku Misalnya sebelum curung ke tempat furniture Aku di furniture, di peringkilan-peringkilan kecil Ya ampe di se-open house Itu menurutnya prosesnya panjang dan melelahkan Rencana mau ditinggalin sama siapa sih di rumah? Ke pajak atau Allah juga tadi? Kebetulan emang sekarang adalah tinggal sama aku Dan itu emang setelah rumah aku bisa kan Enggak tinggal sama aku Cuman ya mungkin nanti ya buat rumah aku berkeluarga lah Kadang-kadang itu rumah Dibuat masa depan aku lah Dibuat sama istri, sama anak-anak Mungkin, kenapa mungkin juga di Jakarta sama di Sentul Jadi ya di Jakarta dekat rumah mama Dan di Sentul dekat rumah papa di Indonesia anjur Dibuat masa depan aku Dibuat masa depan aku